Pak Ustadz, sholat yang baik diterima Allah itu sholat yang gimana? Baca buku Fikih Dasar, Fikih Paling Rendah, Fikih Sunnah Syed, Fikih Sunnah Syed Sabik itu tengah. Di bawah Fikih Sunnah Syed Sabik lagi, Fikih Islam Sulaiman Rashid, orang Lampung, dapat gelar Al-Ijazah Al-Azhar, belum ada LC lagi zaman dia, tahun 1935, namanya Syahadah Alamiya. Itu orang Indonesia, spesialis Fikih Syafi'i, Fikih dicetak bulan bintang, Rukun Syarat Wajib Sunnah, pelajari baik-baik Rukun Syarat Wajib Sunnah. Apa yang kita lakukan Pak Ustadz, kalau seandainya kita melihat aurat saudara kita yang lagi sholat, laki-laki, tutup. Kalau yang bisa ditutup, misalnya dia pakai celana jeans, anak-anak muda jangan lagi dipakai celana jeans yang pendek. Dia kan mau sholat, baju pendek, pakai celana jeans ke bawah, tutup. Kalau nampak kita, kita turut naik kan? Apalagi kalau kita kenal. Karena sholat dia batal. Orang yang sholat, terbuka auratnya, sholatnya batal. Maka dia mesti ulang balik, ulang balik itu sholat. Hati-hati. Makanya kalau pakai kain sarung, ujung kaki dirapatkan. Waktu sedang sujud, Allahu Akbar, kaki kan menegang gini, tutupkan. Karena kalau pakai kain sarung, tak pakai kain, pakai celana panjang di dalam, itu pangkal pahanya kelihatan dari belakang. Kalau pakai sarung itu pakai celana panjang. Paling tidak sampai ke lutut, di bawah lutut agak. Lima jari di bawah lutut. Apa yang harus kita lakukan, sholat berjamaah, imamnya cepat-cepat. Ganti imam itu. Karena semua sholat jamaah itu rusak dia buat. Tiga kali disuruh Nabi ulang. Hadis suhi. Tentang orang yang sholatnya, tak ada tumak nina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalau kau tegak, hatta tatumak idna kaiman, ada tumak nina. Kalau kau ruku, hatta tatumak idna raki'an. Kalau kau sujud, hatta tatumak idna sajidan. Musti ada tumak nina. Duduk bersama, bahas tentang imam. Pak imam, kamu pilih dua. Referendum. Perbaiki tumak nina mu, atau kami ganti imam baru. Pak Ustadz, saya mahasiswa Uwin. Mantap. 19 tahun. Alhamdulillah. Anak 19 tahun mau datang pengajian hari libur. Saya kebingungan dengan tiga hal. Mudah-mudahan datang bukan karena bingung. Bolehkah kita menyatakan cinta dalam pandangan Islam? Apalah anak 19 tahun cinta-cinta-cinta. Nanti cinta-cinta-cinta itu simpan saja dulu. Kuliah dulu selesai. S1, S2, S3 berhasil kalian. Nanti sudah mau menikah baru. Seperti apa Islam menifinisikan cinta? Kalau sudah cerita cinta, pasti konotasinya laki-laki, perempuan, remaja, remaja, putera-puteri. Padahal dalam Islam itu cinta. Sudah kita bahas dulu hakikat cinta. Hazanah cinta. Orang yang beriman. Cintanya lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak muda cinta kepada masjid. Besok. Malam ini. Set night move on. Malam ini. Iktikab. Nanti maghrib datang kemari. Bawa. Persiapan iktikab. Persiapan iktikab itu maksudnya sajadah. Kalau dia mau pakai alas sajadah. Selimut. Jaket. Itu maksud persiapan iktikab. Bukan kerupuk. Persiapan iktikab. Nanti malam iktikab sini. Menikmati. Saya karena ke pasir pengaraian malam ini. Malam ini saya ke pasir pengaraian. Andai tidak datang saya. Saya mau mendengarkan suara Al-Mukarram Ustaz Muzammil Hasbullah. Saya penasaran mendengar dari Youtube saja. Mendengar live langsung. Apa boleh buat? Kita bisa jumpa. Yang kosong. Datang malam ini nanti. Maghrib berjamaah. Pengajian isya berjamaah. Pengajian iktikab motivasi. Nanti malam pula tahajud berjamaah. Sampai pengajian besok pagi. Hadir. Jadi cinta itu. Cinta kepada perempuan hanya sebagian unsur. Susuk cinta. Cinta itu besar seperti kuih dipotong-potong. Cinta kepada Allah. Cinta kepada orang tua. Cinta kepada guru. Cinta kepada ulama. Cinta kepada ilmu. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada perempuan. Yang membuat kita bisa selamat dari neraka Jahannam. Adalah ketika diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Kedua. Saya pernah membaca hadis sabar terjadi pada tabrakan yang pertama. Bolehkah kita membalas setelah itu? Ini kronologisnya. Bukan cerita masalah orang kelahi. Bolehkah kita membalas setelah itu? Sabar pada pukulan yang pertama. Jadi Nabi menengok ada perempuan. Anaknya mati. Meninggal. Lalu kata Nabi sabar ya. Kata Nabi sabar ya. Lalu apa kata dia? Alaika enni fa innaka lam tusib bemusibati. Pergi sana. Ente nyuruh-nyuruh sabarkan. Karena ente tak kena musibah macam aku. Pergi sana. Setelah Nabi pergi datang orang ngasih tahu. Ente tahu siapa yang ente musir tadi? Tidak. Nabi itu. Wah. Nabi. Akhirnya besok dia datang ke rumah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Ya. Aku mohon maaf. Semalam aku sudah musir engkau ya Rasulullah. Sekarang aku sudah sabar. Muncullah hadis ini. Itu namanya asbabul urut. Kronologis. Kata Nabi. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Ente kalau mau sabar dari kemarin-kemarin. Dan makin lama makin sabar. Sekarang pertanyaannya. Pak Ustadz. Bolehkah sabar pada yang pertama. Habis itu dibalas. Bukan sabar namanya. Untung dia bertanya. Coba kalau tak bertanya dinda mahasiswa ini. Bacanya sendiri. Pahaminya sendiri. Sabar pada pukulan yang pertama. Oh. Kalau gitu dipukul kawan pertama. Sabar. Besok tengoklah. Tak fahami baik-baik cerita tentang hadisnya. Itulah gunanya mengaji. Ada pertanyaan. Ada dialog. Apa maksud hadis dari Abu Umamah? Aku menjamin satu rumahku di pinggiran surga. Bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan. Meskipun dia benar. Dan satu rumah di tengah surga. Bagi orang yang meninggalkan dusta. Meskipun dia bergurau. Satu rumah di atas surga. Bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Surga luas. Di dalam surga itu ada rumah-rumah. Rumah di tepi. Rumah di tengah. Rumah di atas. Bah buha. Bagian tengah. A'la. Bagian atas. Rumah di tepi. Rumah di tengah. Rumah di atas. Siapa yang punya rumah di surga? Satu. Man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Banallah baitan mislahu fil jannah. Dibangunkan Allah satu rumah di surga. Kita tak bisa bangun masjid. Jangan kan bangun masjid. Bangun rumah kita pun tak bisa. Susah. Meskit. Siapa lagi yang bisa punya rumah di surga? Man salla isnatai asyaratara ka'ah. Siapa yang salat dua belas raka'ah. Fil yaumi wal laylah. Salat qabliyah ba'diah qabliyah ba'diah qabliyah ba'diah dua belas raka'ah. Muni ala gubihidna baitun fil jannah. Dibangunkan untuknya satu rumah dalam surga. Dua raka'an sebelum subuh. Ampar raka'an sebelum zuhur. Dua raka'an setelah maghrib. Dua raka'an setelah isya. Dua raka'an setelah zuhur. Dua raka'an sebelum subuh. Ampar raka'an sebelum zuhur. Dua raka'an setelah zuhur. Dua raka'an setelah maghrib. Dua raka'an setelah isya. Dibangunkan satu rumah dalam surga. Ada lagi tiga. Siapa dia? Mantaraqal. Siapa yang meninggalkan mirak. Mirak jidal. Siapa yang meninggalkan jidal berdebat. Tak mau dia berdebat. Maka dibangunkan Allah. Dia satu surga. Satu rumah. Di dalam surga. Yang satu lagi. Mantaraqal kalib. Siapa yang meninggalkan dusta. Walaupun bercanda. Bergurau. Demi untuk supaya orang ketawa. Dibuatnya cerita-cerita dusta bohong. Ditinggalkannya itu. Dibangunkan Allah setelah rumah. Di tengah surga. Yang ketiga. Siapa yang itu? Kata Nabi SAW. Man ahsanakulukahu. Siapa yang memperbaiki adabnya. Akhlaknya. Yang meninggalkan debat. Rumah di pinggir surga. Yang meninggalkan dusta. Rumah di tengah surga. Yang memperbaiki akhlaknya. Rumah di atas tinggi surga. Kalau gitu saya biarlah. Tak punya rumah Pak Ustaz asal masuk surga. Bukan begitu. Memahami hadis ini. Kita selalu disuruh. Hendaklah kalian bersaing. Persaingan dalam merebut. Kalau gitu kita tak boleh debat Pak Ustaz. Debat antara benar dan paling benar. Tinggalkan debat. Tapi untuk orang-orang yang sombong. Yang angkuh. Mesti kita debat. Karena Quran menyuruh debat. Wajadil hub. Debat mereka. Bilatihi ahsan. Dengan cara yang baik. Kalau begitu Zakir naik tak dapat rumah di surga. Dapat. Kenapa? Karena dia menegakkan hujah. Untuk mendebat orang-orang batil. Orang batil mesti didebat. Supaya dia tahu bahwa dia batil. Aku khawatir kalau orang benar itu diam. Sehingga orang yang salah itu tak tahu bahwa dia salah. Begitu kata Sayyidina Ali. Radiyallahu anhu. Apa itu khawarij? Khawarij artinya keluar. Diambil dari kata khawarajah. Keluar. Ini kelompok Sayyidina Ali. Ini kelompok Sayyidina Muawiyah. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Keluar khawarij. Kata khawarij. Kapir semua ini. Ali kapir. Muawiyah kapir. Amar bin Askafir. Tiga-tiga ini mesti dibunuh. Maka diutuslah orang untuk membunuh tiga sahabat ini. Salah satunya yang berhasil membunuh namanya Abdul Rahman Ibn Muljab. Ditikamnya Sayyidina Ali. Waktu sholat subuh. Meninggal Sayyidina Ali. Khawarij. Orang yang keluar dari imam. Maka yang keluar dari imam itu adalah khawarij. Khawarijah Pak Ustaz. Khawarijah adalah orang yang mengingkari takdir. Kata dia tak ada takdir. Rukun iman lima saja. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liwamil akhir. Takdir tak ada. Maka disebut dia dengan khawar. Karena dia memusuhi takdir. Khawarijah. Mu'tazilah Pak Ustaz. Mu'tazilah adalah wasil bin Atta. Dia murid Imam Hasan Al-Basri. Nabi punya murid. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid. Namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri punya murid. Namanya Wasil bin Atta. Suatu ketika Wasil bin Atta bertanya tentang pelaku dosa besar. Lalu dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri. Rupanya tak setuju Wasil bin Atta dengan gurunya itu. Akhirnya Wasil memisahkan diri. Orang yang memisahkan diri bahasa Arabnya. Mu'tazilah. Orang yang memisahkan diri dari wasil dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Qad i'tazala wasil anna. Si Wasil sudah memisahkan diri dari kita. Maka dia disebut dengan Mu'tazilah. Ada beberapa perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlu Sunnah. Di antaranya mereka mengatakan tidak ada sifat bagi Allah. Yang ada hanya zat saja. Kemudian pula mereka ini sama dengan Qadariyah. Dalam masalah tak menerima takdir. Dan beberapa perbedaan lainnya. Sedangkan kita adalah Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah. Sudah keluar dari Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Kelompok yang suka membubarkan pengajian. Masuk kelompok mana Pak Ustaz? Kalau bertanya sama saya jangan pakai sindir-sindir. Tanya langsung. Mana yang dimasuk? Apakah yang ditanyanya Salapi? Apakah yang ditanyanya Banser? Banser itu adalah sub daripada NU. NU itu di dalamnya ada namanya Patayat. Untuk yang gadis-gadis, pelajar-pelajar. Untuk yang ibu-ibunya Muslimat. Patayat NU. Muslimat NU. Ada namanya LBM. Lembaga Bahsul Masail. Khusus untuk mengkaji hukum-hukum pikir. Ada namanya Banser. Banser Ansor. Itu dulu baik. Cuma setelah disusufi oleh liberal. Makanya anak-anak NU yang selalu nanya ke saya. Ustaz kami ini NU. NTNU ya. Ikuti patwa tiga ulama NU. Ustaz Kiai Haji Idrus Ramli. Buya Yahya. Kiai Haji. Gus Solah. Gus Solah masuk. Yang dulu Kiai Hasim Muzadi. Tapi yang untuk pengajiannya yang banyak di internet. Yang saya maksud adalah. Buya Yahya. Kemudian Kiai Haji Idrus Ramli. Satu lagi. Lupa saya namanya. Dari pondok pesantren khusus yang mendebat. Mereka tidak setuju dengan Syiah. Tidak setuju dengan Mu'atazilah. Tidak setuju dengan yang keluar dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu yang meneruskan Kiai Haji Hashim Ash'ari. Hadratus Syekh Hashim Ash'ari.